Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Memasuki musim penghujan seperti saat ini Dan dikala cabai yang semakin hari Harganya semakin pedas Penyakit antraknosa atau cacar buah Merupakan salah satu penyakit yang menjadi Salah satu momok yang menakutkan bagi kalangan para petani Khususnya teman-teman petani cabai yang ada di Indonesia Oke, dalam kesempatan siang hari ini Saya akan mencoba untuk men-share Cara membuat antibakteri Serta Membuat asam amino Yang menggunakan bahan dasar Nabati Yang tentunya bahan-bahan ini sudah ada di sekeliling kita Oke, seperti apa cara pembuatannya Teman-teman bisa terus menyimak video ini Sampai akhir Untuk bahan-bahan yang kita perlukan Dalam pembuatan asam amino ZPT plus bakterisida Dari bahan nabati Yang pertama Ini guys Lidah buaya Atau aloe vera Saya kira untuk bahan ini Cukup mudah Ditemukan Di sekitar kita Biasanya Banyak Para ibu-ibu Yang tanam Lidah buaya Atau aloe vera ini Di halaman-halaman rumah mereka Oke Jadi kita tinggal minta saja Misalkan Kita tidak mempunyai Lidah buaya ini sendiri Dan tip saya Jika Teman-teman kesulitan Untuk meminta Bahan ini Teman-teman Bisa memintanya Di siang hari Dan mengambilnya Di malam hari Oke Kemudian Bahan selanjutnya Nah disini Kita bisa Menggunakan Pepaya guys Bisa kita menggunakan Pepaya Yang sudah masak Ataupun Pepaya mudah Seperti ini Ini yang saya gunakan Pepaya mudah Yang tentunya juga Bahan ini Sangat mudah Kita Temukan di Sekitar kita Oke Kemudian Kita juga Membutuhkan Ini guys Dekomposer Jadi kita Bisa Memanfaatkan M4 Yang khusus Untuk Pertanian Sebanyak 50 mili Oke Jadi seperti ini Yang kita butuhkan Hanya 50 mili Dan juga Ini tentunya Di kiosk Kiosk Pertanian Sekitar teman-teman Pasti ada Stok Untuk penjualan M4 Seperti ini Oke Atau Jika Teman-teman Tidak ingin Mengeluarkan biaya Teman-teman Tinggal Miminta Ke teman-teman Petani Yang lain Asam Misan Tak Benda Oke Jadi Tiga bahan ini Yang akan Kita gunakan Sebagai Bahan dasar Dalam Membuat Asam Amino ZPT Plus Bakterisida Nabati Kemudian Mungkin Teman-teman Juga Bertanya Mengapa Kita harus Menggunakan Lidah buaya Atau Aloe vera Mengapa Kita Tidak Menggunakan Bahan Lainnya Untuk Bahan utamanya Jadi ini Jawabannya Jadi Untuk Lidah buaya Sendiri Atau Aloe vera Mengandung 7 Asam Amino Esensial Plus Asam Salisila Yang Bersifat Antibakteri Sehingga Juga Berfungsi Sebagai Bakterisida Organiges Jadi Selain Untuk Menunjang Kesuburan Tanaman Kita Aloe vera Atau Lidah Buaya Ini Juga Berfungsi Sebagai Bakterisida Oke Kemudian Juga Selain Mengandung ZPT Lekap Seperti Auxin Sitokinin Dan juga Giberelin Gel Yang terdapat Pada Lidah buaya Mengandung Beberapa Unsur Mineral Jadi Gel Yang ada Pada Aloe vera Atau Lidah buaya Ini Juga Mengandung Kalsium Magnesium Kalium Mangan Serta Zinc Dan Tembaga Yang Tentunya Akan Sangat Efektif Jika Kita Gunakan Untuk Pencegahan Atau Bahkan Sekaligus Pengendalian Pada Penyakit Antraknosa Yang Memang Biasanya Akan Sangat Intens Menyerang Ketika Di musim-musim Penghujan Seperti saat ini Kemudian Untuk Pepaya Sendiri Ini Untuk Fungsinya Yaitu Enzim Papain Yang Terdapat Pada Buah Pepaya Ini Berfungsi Sebagai Hidrolisis Yang Dapat Mempercepat Proses Perubahan Protein Menjadi Asam Amino Jadi Untuk Pepaya Sediri Berfungsi Sebagai Hidrolisis Yang Nantinya Akan Mempercepat Proses Perubahan Protein Yang Terkandung Pada Lidah Buaya Ini Menjadi Asam Amino Dan Juga Bahan Ini Yang Nantinya Akan Kita Fermentasi Dapat Di Aplikasikan Kesemua Jenis Tanaman Baik Di Tanaman Pangan Seperti Tanaman Padi Tanaman Hulti Seperti Tanaman Cabai Serta Tanaman Perkebunan Seperti Halnya Tanaman Tembakau Jadi Kita Bisa Mengaplikasikannya Kesemua Jenis Tanaman Oke Untuk Memulai Proses Pembuatannya Saya Kira Sangat Sederhana Jadi Untuk Lidah Buaya Atau Aloe Vera Ini Yang Kita Butuhkan Hanya Sekitar 500 Gram Oke Seperti Ini Sedangkan Untuk Enzim Papain Atau Papayanya Kita Hanya Membutuhkan Sekitar Kurang Lebih 250 Gram Oke Kemudian Untuk Decomposer Kita Hanya Memerlukan Sekitar 50 Mililiter Jadi Tiga Komposisi Utama Ini Yang Kita Butuhkan Untuk Membuat Sebanyak Satu Liter Asam Amino ZPT Plus Bakterisida Nambati Jadi Nanti Misalkan Teman-teman Ingin Membuatnya Lebih Banyak Lagi Teman-teman Tinggal Mengkalkulasinya Jadi Mungkin Rumus Sederhananya Untuk Bahan Utamanya Dua Dibanding Satu Oke Sedangkan Untuk Cara Membuatnya Yang Pertama Kita Bersihkan Terlebih Dahulu Bahan-Bahan Yang Kita Perlukan Tadi Kemudian Kita Bisa Memotongnya Kecil-kecil Baik Lidah Buaya Beserta Pepayanya Dan Untuk Kulitnya Kita Ikutkan Juga Jadi Tidak Perlu Kita Bersihkan Asalkan Cukup Kita Basuh Oke Langkah selanjutnya Kita Bisa Menambahkan Satu Liter Air Kemudian Kita Bisa Langsung Blender Agar Dapat Tercampur Dengan Sempurna Jika Teman-teman Tidak Mempunyai Blender Sendiri Di rumah Teman-teman Bisa Pinjam Punya Tetangga Kemudian Langkah Selanjutnya Kita Bisa Menambahkan 50 Dekomposer Setelah Itu Kita Bisa Langsung Memfermentasinya Selama 3 Hari Kedalam Wadah Atau Botol Dan Jangan Lupa Setiap Beberapa Jam Kita Buka Botolnya Kita Buka Tutup Botolnya Untuk Mengeluarkan Gas Yang Biasanya Terjadi Ketika Kita Melakukan Fermentasi Setelah 3 hari Fermentasi Asam Amino Plus ZPT Dan Bakteri Sida Yang Sudah Kita Bikin Ini Sudah Siap Di Aplikasikan Ke Tanaman Kita Oke Setelah Kita Fermentasi Selama 3 hari Bisa Langsung Kita Aplikasikan Jadi Penggunaannya Untuk Fase Vegetatif Atau Pertumbuhan Kita Bisa Menggunakan Sebanyak 100 ml Untuk Setiap Satu Tengki Yang Berkapasitas 16 Liter Bisa Langsung Kita Spray Ke Semua Bagian Tanaman Sedangkan Untuk Kebutuhan Konsentrasi Di Fase Generatif Atau Pembuahan Kita Bisa Menggunakan Konsentrasi 150 ml Atau Satu Setengah Jika Kita Menggunakan Gelas Takar Seperti Ini Untuk Tiap Tengki Spray Dan ZPT Ini Bisa Kita Mixing Dengan Pupuk Daun Ataupun Insektisida Lainnya Oke Oke Dan Ini Contoh Tanaman Saya Yang Masih Satu Kali Mengaplikasikan Asam Amino Plus ZPT Dan Juga Plus Bakterisida Jadi Meskipun Musim Penghujan Seperti Saat Ini Terlihat Buahnya Masih Sangat Sehat Guys Tanpa Ada Sedikitpun Indikasi Serangan Antraknosa Oke Oke Sama Sama Dari Mata Oke demikian video saya kali ini Semoga video tadi bisa memberikan manfaat Bagi teman-teman semua Dan sampai berjumpa kembali Di konten-konten saya selanjutnya Dan jangan lupa Tetap semangat terus para petani muda Indonesia Terima kasih telah menonton